Assalamualaikum, halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming tercengang, ketika dia menerobos, dia memanfaatkan darah yang baru terbangun untuk bergegas ke puncak level pertama Wu Zong, yang sudah sangat langka, setara dengan kerja keras bertahun-tahun untuk orang biasa. Tapi si Enian Xing bahkan lebih menakutkan, bergegas langsung ke puncak level kedua Wu Zong. Ini adalah garis keturunan tingkat ketujuh tingkat raja. Tentu saja, peningkatan semacam ini hanya sekali, dan di masa depan akan bergantung pada kultivasi yang lambat. Pada saat ini, si Enian Xing bangkit, dan orang yang agak angkuh memandang Lu Ming, dan berkata, bagaimana? Ada apa dengan garis keturunan raja tingkat ketiga, hef, ambil telapak tanganku sekarang. Dengan satu serangan telapak tangan, cetakan telapak tangan hitam terbentuk, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Telapak tangan humanistik, Lu Ming juga menamparkan telapak tangannya, dan energi aslinya melonjak, membentuk cetakan telapak tangan yang besar, yang terbanting bersama dengan cetakan telapak tangan hitam si Enian Xing. Terdengar ledakan keras, keduanya gemetar, dan mereka berdua mundur selangkah. Sudahkah kamu menembus ke tingkat kedua Wu Zong? Seru Si Enian Xing. Tentu saja, Lu Ming tertawa. Jauh sebelum Si Enian Xing menerobos, dia menelan 20 botol ramuan kuno 1 yuan berturut-turut, menembus ke tingkat kedua Wu Zong dalam satu gerakan, dan kultifasinya saat ini adalah tahap awal dari tingkat kedua Wu Zong. Hef, jangan mengira aku tidak akan bisa menginjakmu di bawah kakiku begitu kamu berhasil menembus Wu Zong tingkat kedua. Si Enian Xing berteriak genit, darah di tubuhnya melonjak, dan darahnya hendak meletus. Mengaung, dengan raungan keras, mata emas dan darah yang kaku muncul di samping Si Enian Xing, menatapnya dengan taring terbuka. Si Enian Xing berteriak, dan buru-buru mundur, berteriak, Lu Ming, kamu ribut. Ada apa denganku? Kamu mengatakan setiap hari bahwa kamu akan menginjakku, hari ini, aku akan menempatkanmu di bawah kakimu, hei, lakukan. Lu Ming mencibir, dan bergegas menuju Si Enian Xing dengan cepat. Pada saat yang sama, Jin Yan Suizi juga menggeram rendah, dan bergegas menuju Si Enian Xing. Si Enian Xing terkejut, darah di tubuhnya berkelebat, dan darahnya hendak meletus, tetapi darah membeku di mata emasnya, dia membuka mulutnya dan berteriak, dan seberkas darah mengalir ke arah Si Enian Xing, menghentikan letusan darahnya. Pada saat yang sama, Lu Ming menerkam dan menamparkan telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan mengalir ke dantian Si Enian Xing, untuk sementara menyegel energi sejatinya. Setelah itu, Lu Ming menggendong Si Enian Xing dan melemparkannya ke tanah. Tubuh Lu Ming menempel rat pada Si Enian Xing. Pergi, teriak Si Enian Xing, berjuang mati-matian. Apa namanya? Begitu Lu Ming mengerahkan kekuatan, energi sejati Si Enian Xing untuk sementara disegel, dan tidak ada cara untuk melawan. Dia ditekan dengan sangat kuat oleh Lu Ming sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Lu Ming lepaskan aku, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi? Teriak Si Enian Xing. Hei, itu sepenuhnya ada di tanganku sekarang, dan kamu berani mengancamku, sepertinya aku terlalu jujur sebelumnya, memukul. Lu Ming tertawa, sluti, dan menamparnya. Tamparan ini langsung dipantat Si Enian Xing yang montok. Bentak, suara yang sangat keras terdengar, dan tubuh Si Enian Xing bergetar seperti sengatan listrik, seluruh tubuhnya membeku di sana, dan sepasang mata besar yang indah menatap kosong ke arah Lu Ming. Tapi Lu Ming tidak berniat untuk tinggal sedikitpun. Si cantik ada di pelukannya, dan bohong untuk mengatakan bahwa tidak ada tanggapan. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mulai berjalan di atas kaki Si Enian Xing. Lu Ming, Lu Ming, aku membencimu, kamu melakukannya, aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. Si Enian Xing merasa lemah di sekujur tubuhnya, dengan perasaan yang tak dapat dijelaskan beriak di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara rendah, seolah-olah dia membiarkanmu memilih. Hanya saja dia mengutuk dan mengutuk, dan air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar kehilangan tangan dan kakinya, dia dengan cepat melepaskan Si Enian Xing dan berkata, Hei, kenapa kamu menangis, aku belum melakukan apa-apa. Tapi tangisan Si Enian Xing seperti sungai dengan pintu air terbuka, tidak bisa dihentikan sama sekali. Yang menangis itu sedih, yang menangis itu menyedihkan, air mata mengalir menjadi untayan, seperti mutiara yang menetes di tanah. Sepertinya ada keluhan yang sangat besar, dan saya ingin melampiaskannya dari tangisan ini. Lidah Lu Ming keluh, dia merasa seolah-olah telah melakukan kesalahan besar. Tapi dia belum melakukan apa-apa. Karena itu, dia hanya bisa berada di samping. Setelah beberapa saat, Si Enian Xing berhenti menangis, menatap kosong ke arah Lu Ming untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, Hei, Lu Ming, aku akan membiarkanmu pergi sementara hari ini, suatu hari, aku akan menginjakmu langkah. Ini lagi, Lu Ming benar-benar terdiam, aku pergi, apakah kamu datang? Lu Ming bertanya, Hei, tentu saja aku pergi, kamu tidak ingin melarikan diri. Si Enian Xing mendengus dingin dan mengikuti Lu Ming dari dekat. Senyum muncul di sudut mulut Lu Ming, dan keduanya meninggalkan hutan batu. Tentu saja, ada juga Jin Yan Suezang di perusahaan yang sama, tetapi Lu Ming mengeluarkan jubah hitam yang sangat besar dan topi bambu, dan membiarkan Jin Yan Suezang memakainya, jika tidak maka akan terlalu mencolok. Keduanya memilih arah secara acak, dan berjalan di sepanjang jalan, dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan beberapa seniman bela diri yang tidak memiliki mata panjang, dan diselesaikan oleh Lu Ming dengan santai. Dua jam kemudian, tiba-tiba, bel berbunyi dari jarak jauh, bergema di antara langit dan bumi. Saya tidak tahu seberapa jauh bel itu berasal, tetapi kedengarannya seperti berdering di telinga saya. Lonceng yang luar biasa, apa yang diwakilinya? Lu Ming penasaran. Sien Yan Xing menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. Ayo pergi dan lihat, kata Lu Ming, setelah mengatakan itu, energi sejatinya menyembur keluar, dan Lu Ming membubung ke langit, terbang ke arah bel. Melangkah ke ranah Hu Zhong, dia akhirnya bisa berjalan bebas di langit sesuai keinginannya. Darah Sien Yan Xing dan Jin Yan membeku dan mengikuti Lu Ming. Sesaat kemudian, bel kedua berbunyi. Kedengarannya hampir sama seperti sebelumnya, tetapi Lu Ming dan yang lainnya jelas sedikit lebih dekat ke posisi bel. Lu Ming dan yang lainnya terus terbang menuju sumber bel. Sesaat kemudian, bel ketiga berbunyi. Kedengarannya berukuran sama dengan dua suara sebelumnya, seolah-olah terngiang di telingaku. Desir, Desir, Dari waktu ke waktu terdengar suara menusuk di udara, tidak hanya Lu Ming dan yang lainnya, tetapi yang lain juga mendengar bel dan pergi ke arah bel. Tidak lama kemudian, bel keempat berbunyi pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya melihat sebuah gunung besar. Gunung ini, mengjulang ke awan, sangat megah, dan bel berbunyi dari puncak gunung. Ketika saya sampai di kaki gunung, saya menemukan bahwa gunung itu terhalang oleh tirai tipis, dan saya tidak bisa masuk sama sekali. Saat ini, di kaki gunung, ratusan pemuda perkasa telah berkumpul. Desir, cahaya pedang menyala, dan seorang pemuda berjubah pendekar tetap di udara. Semua orang terkejut, seseorang mengenali Duan Ling dari sembilan pahlawan Yin Yu. Selanjutnya, Master muncul dari waktu ke waktu. Selain Duan Ling, ada juga 50 supernova dari Blood Zhao Empire, dan dua orang muncul berturut-turut. Belnya panjang, dan setiap saat akan berbunyi. Ketika suara kedelapan terdengar, seorang pemuda dengan tangan di belakang punggung dan sikap monster yang mengesankan datang selangkah demi selangkah dari udara. Yang Liu Ji ada di sini. Seru seseorang. Bahkan para jenius di level Blood Zhao 50 Supernova, warna kulit mereka berubah secara drastis, dan mereka menjadi sangat bermartabat. Para jenius dalam daftar Kaisar Yun benar-benar terlalu kuat. Saat ini, di kaki gunung, lebih dari seribu orang telah berkumpul. Sesaat kemudian, bel ke sembilan berbunyi. Ketika bel ke sembilan berbunyi, tirai tipis yang menutupi gunung berkedip-kedip, dan itu menghilang dan menjadi tidak terlihat, memperlihatkan wajah gunung. Di depan, ada delapan jalan menuju langsung ke puncak gunung. Di setiap jalan, di setiap jarak, ada sekelompok benda yang bersinar, memancarkan cahaya yang berharga. Itu harta karun. Benar, mereka yang bisa tinggal di sini pasti luar biasa. Mata banyak orang berbinar. Lihat, ada loh batu dengan kata-kata di atasnya. Seseorang berteriak. Di persimpangan setiap jalan, ada sebuah platform, dan di depan platform berdiri sebuah tablet batu. Semua orang naik untuk melihat, dan kemudian mata mereka berkedip. Arti pada prasasti batu itu jelas, dikatakan bahwa ini adalah jalan kompetisi yang diberikan kepada para murid oleh istana Kaisar Yun, setiap jalan memiliki formasi besar dengan prasasti, dan setiap jalan hanya dapat dilalui oleh satu orang. Delapan jalan, hanya delapan orang yang bisa lewat, dan akan ada beberapa hadiah harta karun di jalan itu. Mata semua orang menjadi panas. Jalan ini milikku, ini milikku. Segera, lebih dari selusin orang bergegas ke peron jalan pertama. Ledakan, L. Tapi segera setelah itu, sekelompok pukulan berapi-api, seperti matahari, meledak ke arah peron. Lebih dari selusin tuan muda diledakan menjadi abu bahkan tanpa berteriak. Seorang pria muda melangkah maju, melihat sekeliling. Ini adalah anoda enam kutub. Wajah kebanyakan orang berubah. Jelas, yang Liu Ji memulai jalan pertama, dan jalan ini sudah menjadi miliknya. Jalan kedua, seseorang bergegas menuju jalan kedua. Memanggil, batang besi menyapu, dan selusin anak muda berteriak dan tersapu dari peron. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan berjalan ke peron kedua dengan sebatang besi di tangannya. Salah satu dari 50 supernova Blutzao, Blutstick Iron Demon. Seseorang berseru. Mata banyak orang berkedip, dan mereka ingin bergegas, tetapi iblis besi sangat kuat, dengan satu batang besi, menyapu ribuan pasukan. Memanggil, cahaya pedang, seperti peri terbang dari langit, muncul di peron jalan ketiga. Itu adalah salah satu dari sembilan master Yinyu, Duan Ling. Ledakan, di jalan keenam, seorang pria kuat juga muncul, salah satu dari 50 supernova Darah Zhao. Segera, jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, dan jalan keenam semuanya ditempati. Mereka berempat berdiri di atasnya, dan yang lainnya melihat ke belakang, dan tidak ada yang naik untuk mencari kematian. Ada pun empat jalan yang tersisa, persaingan sengit. Sekelompok orang bergegas dan berjuang keras, dan orang-orang terus-menerus jatuh. Sebagai pribadi, ini adalah medan perang Wuzong, dan sulit bagi para pejuang di ranah seni bela diri yang hebat untuk campur tangan. Aku mau satu, bisik Sienian Shing, lalu bergerak menuju jalan kelima. Sidik tangan hebat setan surgawi. Sidik tangan hebat setan surgawi Sienian Shing, tidak tahu tingkat keterampilan bela diri apa itu, karena tingkat kultifasinya meningkat, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Ah, ah, berteriak beberapa kali berturut-turut, tujuh atau delapan Master Wuzong Jing dikirim terbang oleh Sienian Shing, dan beberapa di antaranya bahkan meledak di udara. Sangat kuat, siapa orang ini? Seseorang terkejut, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Sienian Shing berkata dengan dingin, sangat mendominasi. Seseorang tidak percaya pada kejahatan dan ingin bergegas, tetapi dipenggal oleh Sienian Shing. Orang-orang lainnya tidak punya pilihan selain pindah ke jalan lain. Kalau begitu aku akan mengambil satu juga. Luming bergerak dan bergegas menuju jalan ke delapan, diikuti oleh mata emas yang berdarah. Mati untukku. Pedang menebas ke arah atas kepala Luming, sangat kuat. Dia adalah seorang seniman bela diri di puncak level pertama Wu Zong. Kaulah yang mati. Tombak penekan iblis muncul di tangannya, dan dia menembakkannya. Ria muda itu terbang seperti bola meriam, dan menghilang tanpa jejak. Nah, ini kamu. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar di dekat Luming. Luming mengalihkan pandangannya dan merasa geli, bukankah ini pemuda berbaju brokat yang merebut ramuan kuno Yi Yuan sebelumnya? Ria muda dengan brokat menyapu pandangannya ke sekeliling Luming, lalu mengungkapkan cahaya dingin, dan berkata sambil mencibir, Nak, sekarang kamu di sini sendirian, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati, Luming tersenyum tipis. Nak, tidak ada gunanya menjadi keras kepala, mati. Pemuda berjubah brokat itu berteriak, mengeluarkan nafas yang keras dari tubuhnya. Tingkat ketiga Wu Zong, pemuda berjubah brokat ini sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga Wu Zong. Beberapa waktu yang lalu, basis kultivasinya masih berada di puncak level kedua Wu Zong, nampaknya dalam beberapa hari terakhir, pemuda di Jinpau juga melakukan petualangan yang membuat basis kultivasinya menerobos. Kematian, cahaya ungu pada pemuda berjubah brokat berubah menjadi keemasan dalam sekejap, dan sebuah telapak tangan meledak, dan seekor naga emas asli terbang keluar dan bergegas menuju Luming. Luming bahkan tidak melihatnya, dan hanya menggambarnya dengan satu tembakan. Naga emas asli tampak seperti terbuat dari tahu, dan hancur berkeping-keping oleh tembakan Luming. Cahaya tombak yang keras terus menyapu ke arah pemuda berjubah brokat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda berjubah brokat itu berteriak tak percaya. Kultivasinya telah menembus tingkat ketiga Wu Zong, dan Luming masih sendirian, dia pikir akan mudah untuk membunuh Luming, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan bela dirinya yang paling dibanggakan dihancurkan oleh Luming dengan satu tembakan. Pada saat ini, dia berteriak, keluar dengan sekuat tenaga, dan ingin melawan. Cahaya senjata yang keras menghantamnya, menghancurkan semua pertahanannya, tubuhnya retak dan retak, dan tulangnya patah, dia jatuh dari peron seperti genangan daging, mati. Luming mengulurkan tangannya dan menyedot cincin penyimpanan pemuda Jin Pau ke tangannya, lalu membunuh yang lain. Luming menembak secara langsung dan mendominasi, membentuk cahaya senjata besar dengan tombak panjangnya, menyapu ribuan pasukan. Menabrak, menabrak, para pemuda itu, seperti karung yang rusak, disapu oleh Luming, dan tubuh yang lemah langsung meledak. Dalam sekejap, di peron di persimpangan jalan ke-8, hanya Luming yang berdiri dengan bangga membawa senjata. Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Banyak orang memandang Luming dengan kaget, tidak berani melangkah maju. Dengan cara ini, jalan ke-5 dan jalan ke-8 masing-masing ditempati oleh Luming dan Sien Yanshing. Hanya jalan ke-4 dan jalan ke-7 yang tersisa, dan persaingan sangat ketat. Pertempuran berlanjut, darah mengalir ke sungai, dan prasasti muncul di langit, dibentuk oleh kristal darah yang mengembun satu per satu. Selang beberapa waktu, jalan ke-4 dan ke-7 juga memiliki pemilik masing-masing. Jalan ke-4 adalah seorang pemuda botak yang kekuatannya berada di puncak level ke-3 Wuzong, sangat kuat, tentu saja, dia masih kalah dengan jenius di level Laisun 6 Hero S. Jalan ke-7 ditempati oleh seorang pemuda pendek dan gemuk yang tingkat kultifasinya juga merupakan puncak tingkat ke-3 Wuzong. Delapan jalan, tidak ada yang berani menantangnya. Bergegas. Kemudian, orang-orang di delapan peron semuanya bergegas menuju jalan itu. Luming juga bergegas menuju jalan pegunungan, diikuti oleh Jinyan Suezi. Jinyan kaku darah dan bukan manusia, jadi dia bisa pergi jalan bersama Luming. Tidak lama setelah bergegas keluar, cahaya dan bayangan berkedip di depan, dan 4 monster berbentuk harimau tiba-tiba muncul, menghalangi jalan di depan. Jelas, ke-4 monster ini semuanya terkondensasi dari formasi besar prasasti, dan mereka bukanlah entitas. Ke-4 monster itu semuanya adalah kekuatan tingkat ke-3 Wuzong di tahap awal. Luming bisa melihat kekuatan ke-4 monster itu secara sekilas. Mengaum. Mengaum. 4 monster bergegas menuju Luming. Luming mengguncang tombak panjangnya, dan 4 cahaya tombak langsung ditembakkan. Engah. Engah. Ke-4 monster itu tertembus oleh cahaya senjata dan berubah menjadi energi yang menghilang. Dengan basis kultifasi Luming saat ini, level ke-3 Wuzong biasa bukanlah lawannya sama sekali, dan dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu gerakan. Setelah 4 monster terbunuh, Luming melangkah maju lebih dari selusin meter, di mana ada bola ringan dengan buku cheat mengambang di dalamnya. Dengan hembusan energi sejati, buku cheat itu secara alami jatuh ke tangan Luming. Ten Swinging Sword Art, Seni Beladiri Tingkat Rendah Tingkat Prefektur. Setelah membukanya, Luming sedikit kecewa. Luming tidak bisa menggunakan ilmu pedang sama sekali. Sekarang seni beladiri tingkat bumi Luming termasuk jue perisai kuno dan tiga telapak tangan. Kedua seni beladiri ini adalah seni beladiri yang sangat kuno, dan mereka benar-benar terkemuka di antara seni beladiri tingkat rendah tingkat bumi. Ada juga seni beladiri tingkat Dewa Sembilan Naga melangkah ke langit, yang dapat dikatakan bahwa Luming tidak kekurangan seni beladiri lain untuk saat ini, yang dia inginkan adalah formula senjata. Dia masih menggunakan seni beladiri tingkat rendah gang huo jue tingkat suan, yang sama sekali tidak memadai. Tapi bagaimanapun, itu adalah seni beladiri tingkat prefektur, dan saya tidak bisa menggunakannya sendiri, jadi jika saya menjualnya, harganya mencengangkan. Genius teratas dari beberapa sekte besar tentu saja tidak kekurangan seni beladiri tingkat prefektur, tetapi banyak sekte kecil, bahkan seniman beladiri dalam kultivasi biasa, tidak dapat memiliki keterampilan beladiri tingkat prefektur sama sekali. Untuk seni beladiri tingkat prefektur, mereka bisa bangkrut. Oleh karena itu, harga keterampilan beladiri tingkat prefektur setidaknya 1 juta kristal roh atau lebih. Luming menyingkirkan buku cheat dan melanjutkan ke atas. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, cahaya menyala, dan monster lain keluar. Kali ini, 8 monster dari tahap awal level ketiga Wuzong. Masih tidak ada halangan bagi Luming. Memanggil, memanggil, 8 tombak menembus, dan 8 monster terbunuh. Di depan, ada kelompok cahaya lain. Kali ini, dalam kelompok cahaya adalah pedang senjata spiritual, yang merupakan senjata spiritual tingkat atas tingkat 4. Luming menghela nafas, mengapa semuanya berhubungan dengan pedang. Namun, itu adalah senjata spiritual tingkat 4 tingkat tinggi, dan harganya tidak lebih rendah dari ilmu pedang 10 ayunan, jadi Luming secara alami menyimpannya dengan cepat. Kemudian lanjutkan ke atas. Namun saat berikutnya dia sedikit terkejut, karena dia menemukan sosok yang pendek dan gemuk. Itu adalah pemuda gemuk di jalan ke-7. Saat ini, Luming menemukan bahwa jalan ke-8 sebenarnya akan bergabung dengan jalan ke-7 dan bergabung menjadi satu jalan. Hal yang sama berlaku untuk jalan lain, di mana jalan pertama dan kedua menyatu. Pasal 3 dan 4 digabungkan, dan pasal 5 digabungkan dengan pasal 6. Dua orang di dua jalan akan bertemu. Ke belakang, hanya tersisa 4 jalan. Rupanya, pemuda pendek dan gemuk itu juga melihat Luming, ketakutan melintas di matanya, sosoknya melintas, dan dia ingin segera bergegas. Tapi di titik fusi kedua jalan, cahaya berkelap-kelip, dan monster keluar satu per satu. Total ada 16 monster, dan aura masing-masing monster lebih kuat dari yang sebelumnya. Di puncak level ke-3 Wuzong, 16 monster semuanya berada di puncak level ke-3 Wuzong. Begitu ke-16 monster itu muncul, mereka bergegas menuju pemuda pendek dan gemuk itu, untuk sementara, pemuda pendek dan gemuk itu terlibat perkelahian yang sengit. Luming bergegas mendekat, dan menembak satu demi satu. Monster di puncak level ke-3 Wuzong tidak memiliki perlawanan sedikitpun, dan dibunuh oleh Luming satu per satu. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa dari 16 monster yang tersisa. Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Luming menatap pemuda pendek dan gemuk itu dengan dingin. Wajah pemuda gemuk itu sangat jelek. Meskipun dia jenius dan basis kultifasinya berada di puncak master seni bela diri tingkat ke-3, kekuatan tempurnya bahkan bisa melawan prajurit seni bela diri tingkat 4 biasa. Tapi jelas, Luming jelas bahwa Luming lebih kuat, tidak sebanding dengan prajurit biasa dari tingkat ke-4 Wuzong. Meski pemuda gempal itu tidak mau, dia akhirnya menggertakkan giginya, berbalik dan pergi. Lagi pula, betapapun berharganya harta itu, jika nyawa kecil itu hilang, maka semuanya sia-sia. Luming mengayunkan senjatanya, membunuh monster yang tersisa, dan berjalan menuju kelompok cahaya ke-3. Kali ini, masih ada buku seni bela diri di grup ringan. Luming mengambilnya dan melihatnya. Seni bela diri kelas atas tingkat bumi, Hundred Steps Divine Feast. Luming sangat gembira, kali ini, ternyata itu adalah seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi yang sungguh menakjubkan. Orang harus tahu bahwa untuk sekte seperti sekte pedang suanyuan, seni bela diri tingkat tertinggi hanyalah tingkat atas. Sangat mahal, Luming menyimpannya dengan penuh semangat, lalu melirik ke jalan lain. Pemuda di jalan ke-2 adalah yang paling sial, sebagai 50 supernova dari kekaisaran Zhao Darah, dia bertemu yang Liu Ji, jadi dia berhenti secara sukarela tanpa mengukulnya. Dalam pertempuran dengan yang Liu Ji, dia akan mati tapi tidak hidup. Di jalur ke-3 dan ke-4, Duan Ling dengan mudah membunuh lawannya. Pertempuran di jalan ke-5 dan ke-6 adalah yang paling sengit, menyebabkan orang lain berhenti. Xie Nian Xing melakukan duel sengit dengan darah lain Zhao 50 supernova. Xie Nian Xing menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan, garis keturunan tingkat ke-7 tingkat raja terlalu kuat, dan pertempuran dengan lawan sangat sengit. Ini adalah pertempuran di level 6 pahlawan matahari yang terik. Ada ratusan gerakan dalam pertempuran, dan akhirnya Xie Nian Xing melambaikan tangannya, dan lengan wanita yang besar dan cantik muncul dari udara tipis, menamparkan lawan, dan memuntahkan darah. Pertempuran ini, Xie Nian Xing menang. Cewek ini memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika dia keluar semua, aku mungkin benar-benar kalah. Sepertinya setelah keluar dari sini, aku harus berlatih langkah-melangkah sembilan naga sesegera mungkin, serta keterampilan pertarungan naga, sesegera mungkin menerobos lantai 5, jika tidak, kentunganku akan menjadi semakin tidak jelas dibandingkan dengan para jenius lainnya. Lu Ming berpikir pada dirinya sendiri, lalu terus bergegas ke atas. Setelah beberapa saat, monster lain keluar. Kali ini, hanya ada empat, tapi aura masing-masing jauh lebih kuat dari monster sebelumnya. Pada tahap awal level keempat Wuzong, keempat monster semuanya berada di tahap awal level keempat Wuzong. Empat monster bergegas menuju Lu Ming dengan raungan. Lu Ming bertarung dengan pistol, dan tingkat keempat Wuzong tidak dapat dibunuh secara instan dengan satu tembakan yang memberi banyak tekanan pada Lu Ming. Lu Ming tidak menggunakan Humane Palem, tetapi hanya bertarung dengan tombak dan kekuatan angin dan api. Dia ingin memanfaatkan pertempuran besar untuk memahami sepenuhnya perpaduan angin dan api. Menabrak, seekor monster ditembak terbang oleh Lu Ming, tetapi tidak menghilang, dan menyerbu lagi dengan raungan. Begitu saja, satu persatu monster menyerbu dan dikirim terbang oleh Lu Ming. Penggunaan kekuatan angin dan api oleh Lu Ming secara bertahap menjadi lebih mahir, tetapi ia masih jauh dari terintegrasi sepenuhnya. Setelah ratusan gerakan, keempat monster itu tiba-tiba bertabrakan dan meledak, menghilang tak terlihat. Lu Ming tercengang sejenak, sepertinya setelah pukulan terus-menerus, energi keempat monster itu telah habis dan menghilang secara otomatis. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke depan sebentar, di mana kelompok cahaya keempat muncul. Di dalamnya ada kotak giyok, Lu Ming menyimpannya, membukanya, dan sangat gembira. Di dalam kotak batu giyok, sebenarnya ada sebagian dari darah monster. Sebanyak sembilan poin, tertulis di kotak batu giyok bahwa ini adalah esensi darah dari monster-monster tingkat keempat dan keenam. Lu Ming sangat gembira. Sembilan salinan dari esensi darah tingkat empat dan tingkat enam monster bis sangat mahal. Itu setara dengan pembangkit tenaga listrik dari tingkat keenam wuzong. Dunia luar ingin membelinya, tapi itu sudah sangat mahal, sulit untuk dibeli. Lu Ming menyimpannya dengan hati-hati. Terus bergerak maju, dan segera, delapan monster dari tahap awal level keempat wuzong muncul. Lu Ming masih menggunakannya untuk melatih senjatanya, dan setelah beberapa saat, delapan monster itu meledak dan menghilang secara otomatis. Apa yang muncul di grup ringan kali ini membuat Lu Wei Ming sedikit kecewa. Latihan tingkat rendah di permukaan tanah. Lu Ming menghentikan latihannya dan terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Ming menemukan bahwa kedua jalan itu tumpang tindi lagi. Di depan, Xi Enian Xing berdiri diam, seolah menunggunya. Xi Enian Xing melirik Lu Ming, berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Cahaya berkedip, dan 16 monster mengembun. Kali ini, ada 16 monster di puncak level keempat wuzong. Xi Enian Xing bertarung dengan monster itu. Xiao Qing, jangan menunggu ku bergabung denganmu. Lu Ming bergegas dan berkata sambil tersenyum. Xi Enian Xing mendengus dingin, menatap tajam ke arah Lu Ming, dan bertepuk tangan terus-menerus, seolah-olah dia mengambil monster itu untuk Lu Ming dan menyebarkan semua amarahnya pada monster itu. Sangat menyedihkan bagi monster-monster ini, dan beberapa dari mereka dikalahkan di tempat. Wanita ini benar-benar kejam, Lu Ming bergumam, dan tombaknya terbakar. Keduanya bergabung, dan monster-monster ini terbunuh dalam waktu singkat. Keduanya berdiri saling berhadapan, saling memandang dalam diam, dan hanya ada satu orang yang ingin melanjutkan. Xiao Qing, teruslah maju, ku pikir kamu akan menghadapi Yang Liu Ji. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan melepaskanmu. Lu Ming tertawa, tidak perlu, aku bukan lawan Yang Liu Ji, aku akan memberimu kesempatan ini, tapi izinkan aku memberitahumu, jika kamu kalah dari Yang Liu Ji dan kehilangan harta tertinggi, aku tidak akan pernah berakhir denganmu, si Enian Xing menggertakkan giginya. Lu Ming memiliki mata emas dan kekakuan darah di sekelilingnya, jadi dia mungkin bisa bersaing langsung dengan Yang Liu Ji, si Enian Xing tahu bahwa dia bukan lawan Yang Liu Ji, jadi lebih baik membiarkan Lu Ming. Haha, terima kasih banyak. Lu Ming tersenyum. Si Enian Xing meliriknya, berbalik dan berjalan ke bawah. Di kaki gunung, lebih dari seribu orang memandangi gunung itu satu per satu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di gunung, karena jalan gunung diselimuti cahaya redup setelah mendaki pada jarak tertentu, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Menurutmu apa yang ada di sana? Pasti ada harta karun. Krasasti mengatakan itu adalah jalur kompetisi murid istana Kaisar Yun, dan hadiahnya pasti luar biasa. Sayangnya, kita terlalu lemah untuk naik. Kemudian di antara delapan orang itu, saya mengenal enam orang lainnya, dan ada juga dua orang muda, laki-laki dan perempuan, tetapi saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang begitu sakral, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk membanjiri kerumunan dan merebut jalan, luming dan sosoknya menghilang. Kerumunan di bawah mulai berdiskusi. Setelah itu, mereka menunggu sambil bertanya-tanya harta karun apa yang ada di jalan pegunungan. Lihat, ada yang turun. Tidak lama kemudian, seseorang berteriak, dan ketika semua orang melihat sekeliling, mereka melihat jalan ketujuh, pemuda pendek dan gemuk berjalan turun. Ini ke dong, kenapa dia turun, apa yang terjadi? Semua orang bingung. Lihat, lima puluh supernova juga telah turun. Pada saat ini, dua orang berjalan di jalan kedua dan jalan keenam. Kedua orang ini adalah dua dari lima puluh supernova kekaisaran Zaudara. Mengapa lima puluh supernova turun, apa bahayanya di atas sana? Bagaimana dengan yang lainnya, mengapa mereka tidak turun, apakah mereka mati di atas sana? Kedong, apa yang terjadi? Semua orang berspekulasi, dan seseorang tanya Kedong. Kedong terdiam beberapa saat, tidak menyembunyikan apapun, dan mengatakan hal-hal di atas lagi. Jadi begitu, setelah naik dan melewati beberapa tingkat, kedua jalan akan bertemu, dan akan terjadi pertempuran satu sama lain. Pantas saja konon para murid istana Yundi berkompetisi, tidak heran yang Liu Ji menang, tapi menurut apa yang dikatakan Kedong dengan kata lain, di jalan kelima, wanita cantik itu benar-benar mengalahkan 50 supernova, yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Ia, menurut spekulasi ini, jika Duan Ling bertemu Yang Liu Ji nanti, dia pasti akan kalah, dan kedua orang asing pria dan wanita itu akan saling berhadapan, dan siapa yang menang pada akhirnya akan menghadapi Yang Liu Ji. Yang Liu Ji sampai akhir, tidak ada ketegangan, dan saya tidak-tidak tahu siapa kedua orang asing itu. dia. 아니, semua perintahannya ini,